Intro Pergi jalan-jalan ke kota Tegal Pergi bersama sanak saudara Jangan pernah takut untuk gagal Karena bekas luka gagal adalah tanda bahwa kamu pernah mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku bunda twin Hai mam dan para bunda hebat apa kabar Semoga kalian semua selalu dalam keadaannya sehat Tetap semangat dan selalu bahagia Kali ini aku mau share lagi ya aktivitas aku di hari ini Seperti biasa aktivitas emak-emak Aktivitas ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa Dan di rumah kayu sederhana Buat kalian yang penasaran Hari ini tuh aku mau ngapain aja Kalian tonton videoku sampai selesai Dan jangan kalian skip ya Nah disini tuh aku awali dulu videoku kali ini Dengan ngebilas pakaian ya temen-temen Jadi disini tuh aku udah kelar buat nguci tadi ya Cuman pas aku tuh mau ngebilas pakaian Ternyata air bakku itu tuh udah kosong Itu tinggal sedikit banget gitu ya Udah lumayan susah gitu buat ngambil airnya Buat ngebilas pakaian Makanya disini tuh aku hidupkan aja air Sekalian aku ngebilas pakaian gitu Untuk bak itu tuh udah dikuras gitu ya Sama pak suami beberapa hari yang lalu Jadi tuh masih bersih Masih kelihatan jernih gitu ya Akhirnya makanya udah tadi aku gak kuras Aku langsung isi aja dengan air Kelar aku bilas-bilas pakaian Lanjut aja buat dikeringin ya Untuk pakaiannya Dan alhamdulillah sih ya temen-temen Karena pengering mesin cuciku ini tuh masih bagus Jadi lumayan enak gitu lah Buat aku tuh beraktifitas gitu ya temen-temen Jadi pakaianku juga nanti bakalan cepat kering Sambil nunggu untuk pakaiannya itu tuh Selesai aku keringkan Lanjut disini tuh aku juga mau beberes di dapur Nah disini tuh aku ada bikin semur jengkol Yang aku bilang di video sebelumnya itu ya temen-temen Kalau misalnya di video aku belanja mingguan itu tuh Aku sebenarnya masak Cuman aku gak bikin video Nah itu tuh aku masak semur jengkol gitu ya temen-temen Berhubung aku tuh lagi gak enak badan Makanya aku tuh gak bikin video gitu Jadi untuk semur jengkol itu masih sisa sedikit pagi ini Makanya tadi aku hangatkan Atau aku panaskan lagi Lalu aku salin ke dalam wadah Supaya untuk wajan-wajan itu bisa aku Antarkan ke kamar mandi gitu ya Biar lega gitu ya temen-temen Karena menurutku salah satu yang bikin dapur kita itu Kelihatan berantakan itu adalah salah satunya Melihat wajan itu masih nangkering di kompor ya temen-temen Makanya aku tuh usahain banget Buat kayak wajan itu jangan terlalu lama gitu ya Nangkering di kompor Karena kayak kelihatan aja gitu berantakan gitu dapur kita Nah lanjut juga disini aku mau sapu Mau bersih-bersihin dapurku sambil nunggu gitu ya Untuk pakaiannya itu kering Jadi nanti aku kelarnya penyapu Pakaiannya kelar dikeringkan Jadi tinggal jemur-jemur aja Pokoknya kalau misalnya emak-emak itu gak mau rugi waktu ya temen-temen Nah ini udah kelar buat dikeringkan untuk pakaiannya Lanjut aja disini mau langsung aku jemur Semoga kalian gak bosan ya Ngeliat video aku itu yang keseringan banget Buat ngejemur-jemur Buat nyuci-nyuci gitu ya Disini aku ingin ingatkan lagi ke kalian semua Jangan pernah kalian pandang Aktivitasku yang membosankan Tapi cobalah kalian pandang semangat yang coba aku tularkan Jadi walaupun videoku ini tuh selalu berulang Dan selalu dengan kegiatan yang sama Semoga kalian selalu enjoy Dan kalian tuh selalu mendapatkan semangat Mendapatkan motivasi setelah menonton videoku ini Alhamdulillah untuk cuaca ini tuh lumayan terik ya temen-temen Walaupun ini tuh masih di pagi hari Tapi ini tuh udah kelihatan banget Cuacanya itu terik Alhamdulillah rasanya itu senang ya temen-temen Kalau misalnya cuaca itu terik Otomatis nanti pakaian itu gak akan ada yang numpuk gitu ya Pasti bakalan kering gitu ya Bagaimana nih temen-temen Keadaan cuaca di tempat kalian semua Apakah aman, terkendali Boleh untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar ya Oke deh temen-temen Lanjut lagi lah ya kita ke videonya Nah disini tuh aku kan bilang Kalau misalnya di hari sebelumnya itu kan aku lagi gak enak badan ya temen-temen Sebenernya gak enak badanku tutup Masih berlanjut sampai di pagi ini ya Mungkin efek kecapean aja ya temen-temen Efek kurang tidur kayak gitu ya Jadi untuk manusia sati Untuk badanku yang berasa lemes Disini tuh aku bawa beraktifitas Dan aku sengaja banget beraktifitasnya itu Di cuaca yang lumayan agak terik gini ya Supaya nanti tuh keluar keringat gitu ya temen-temen Biar berasa lebih sehat gitu Karena disaat kita sakit Kita itu kan kayak keringat itu kan gak mau keluar gitu ya temen-temen Cuman kalau kita bawa agak beraktifitas Yang lumayan agak panas Lumayan agak gerah Insya Allah nanti keringat itu bakal keluar Jadinya nanti badan kita itu agak berasa lebih bersemangat gitu ya Kalau aku sih gitu ya temen-temen Gak akan aku biarkan lah Pokoknya badanku ini tuh sakitnya itu berlama-lama Karena kalau ibu rumah tangga itu tuh Memang bener-bener gak boleh sakit Dalam waktu yang lama ya temen-temen Karena pekerjaan itu pasti bakalan numpuk gitu ya Jadinya kita ibu rumah tangga bener-bener harus pintar Jaga kesehatan Harus pintar lah pokoknya untuk mencari waktu istirahat Apalagi aku ya temen-temen Seorang konten kreator Yang terkadang itu dalam satu hari Itu tuh sering banget bikin video gitu ya Dan apalagi kan aku upload dalam satu hari itu kan dua kali gitu ya Jadi itu bener-bener harus Oh bener-bener harus besar sih usahanya gitu ya Agar aku tuh bisa selalu konsisten Dan tidak mengecewakan para penonton setia aku Aku itu nge-upload video dalam satu hari itu dua kali Karena memang banyak banget permintaan dari temen-temen itu Katanya itu pengen aku itu nge-upload itu dalam satu hari dua kali gitu ya Makanya aku itu karena memang banyak yang minta Aku tuh jadi bersemangat gitu ya Makanya sampai sekarang ini aku tuh masih konsisten Untuk nge-upload video dalam satu hari itu dua kali Ya terkadang walaupun lumayan ngos-ngosan gitu ya Cuman aku tuh selalu berusaha untuk selalu ada stock video ya temen-temen Jadi di saat aku lagi bener-bener kepepet Lagi sakit atau lagi gak enak badan Aku tuh masih tetap bisa nge-upload video Karena memang aku tuh udah ada stocknya Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya temen-temen Cuacanya itu panas gitu ya Tapi aku tuh merasa senang banget gitu ya Kalau cuaca panas kayak gini Jadinya berasa gitu badan aku tuh mengeluarkan keringat gitu ya temen-temen Jadinya agak berasa ringan gitu untuk badanku Disini tuh rumputnya tuh udah lumayan tebel-tebel gitu ya temen-temen Cuman aku gak bisa untuk bersihkan secara semua-semuanya Aku bersihkan sesanggup aku aja dulu Karena disini kan aku tuh masih belum yang terlalu fit banget gitu ya Jadi yaudah disini aku bersihin rumputnya secukupnya Maksudnya semampu aku gitu ya Kadang sih aku tuh pengen banget nyuruh pak suami Buat menyemprot atau diracun aja untuk rumputnya Cuman aku tuh mikir lagi Kalau diracun otomatis rumputnya tuh bakalan stay disitu Kan gak kecabut gitu ya temen-temen Malah nanti tuh bakal kelihatan kayak berantakan gitu halamannya Kayak gak bersih gitu Jadi yaudahlah gak apa-apa walaupun disini aku cicil-cicil Membersihkan rumput ini gak apa-apa lah insyaallah Nanti lama-lama juga bakalan selesai gitu ya temen-temen Siapa nih yang di halamannya tuh juga banyak rumput Ayo dong temen-temen Kalian itu bersihkan juga biar aku temenin ya Pokoknya kalau misalnya rumah kita itu bersih Halaman kita bersih Kita juga yang tinggal di dalam rumah itu Atau orang yang melihat halaman rumah kita itu akan merasa senang gitu Aku juga ngerasa kalau rumahku itu tuh banyak rumputnya Banyak sampahnya kayak ngerasa rumahku itu bukan rumah orang gitu Tapi kayak rumah hantu gitu temen-temen Apalagi kalau ngelihat halaman itu udah kotor Dengan daun yang berjatuhan Masya Allah itu rasanya gak tenang banget Sebelum dibersihin gitu Walaupun terkadang badan itu capek Yang namanya membersih-bersihkan kayak gitu tuh Terkadang itu gak bisa nahan diri ya temen-temen Jadi walaupun badan capek Tetap aja diusahain buat membersihkannya Nah disitu kalian jangan savok dengan aku yang meniup-niupin tangan Karena tanganku itu udah lumayan pedes gitu ya Udah lumayan sakit gitu temen-temen Makanya itu tuh aku tiup-tiupin Supaya tanganku itu lebih enakan gitu ya Walaupun sebenarnya udah rada capek sih Mungkin efek dari aku juga yang kurang enak badan ya temen-temen Makanya kayak lebih cepat capek gitu Tapi yaudahlah ya gak apa-apa Kita tuh harus lawan ya temen-temen Rasa capek ini Supaya nanti keluar keringat yang banyak Jadinya badan itu berasa lebih sehat Jangan salvok yang di pintu sana Ada baby twin Jadi mereka tuh masih belum tidur ya temen-temen Karena kan itu masih kayak pagi Belum yang terlalu siang banget Jadi anak-anak itu belum tidur Makanya disini tuh aku mau beres-beres Ya gak apa-apalah ditemenin sama anak-anakku Yang alhamdulillah Anak-anakku tuh bener-bener anteng gitu ya Walaupun bundanya tuh sibuk beraktifitas Mereka tuh si anteng-anteng aja Palingan kalau misalnya mereka nangis Aku tuh ajak main sebentar Terus nanti bakalan Mereka itu tuh kayak anteng lagi gitu ya temen-temen Atau mungkin bisa disogok pakai jajan gitu ya Pasti mereka tuh bakalan diem gitu Aku gak langsung sapu Untuk rumput-rumput yang tadi ya temen-temen Karena udah capek Udah gak sanggup Biarkan saja rumputnya dulu kering Jadi nanti pas suami itu nyapu Sore hari atau aku yang nyapu Itu tuh bisa disapu sekalian gitu Tapi aku gak tau sih bakalan kapan nyapunya Kalau misalnya sempat sore aku sapu Kalau gak nunggu pak suami aja Nah disini lanjut juga Aku tuh mau nyapu Untuk di ruang tamu Atau di ruang tengah Atau di ruang serbaguna ini Supaya lebih bersih Supaya lebih rapi gitu ya temen-temen Nah itu tuh jangan salvok sama si kakak Dia itu tuh lagi ngejahilin aku Aku tuh mau nyapu Eh dia itu malah tidur disitu Aku tuh udah panggil-panggil Tapi dia tuh gak mau bangun Jadi yaudah lah Biarin aja gitu ya Oh ya temen-temen Aku tuh sampai lupa nih Buat nyapa-nyapa kalian semuanya Aku juga mau sapa-sapa dulu ya Hai mam Hai bunda Hai semuanya Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video aku Dan untuk kalian yang baru bergabung Di channel aku Aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dina Ibu rumah tangga Dengan anak kembar Jika berkenan Boleh ya kalian bantu aku Untuk kembangin channel aku Dengan cara Klik tombol subscribe Dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan Setiap aku update video terbaru Dan untuk kalian Yang merasa videoku ini Bermanfaat bagi orang banyak Boleh untuk kalian share Seluruh videoku Ke seluruh sosial media Yang kalian punya Serta untuk kalian Yang sudah selalu mensupport aku Aku ucapkan terima kasih banyak ya Semoga Allah membalas kebaikan kalian Dengan kebaikan yang berlipat ganda Amin Amin Allahumma Amin Oke Balik lagi ke videonya Nah disini tuh Anak-anak udah kelar Buat aku mandikan Jadi lanjut disini tuh Aku mau pakaikan Anak-anak baju Disini tuh Aku pakein anak-anak baju Pokoknya aku beresin lah Untuk perusahaan anak-anak ini Supaya nanti Anak-anak itu Bisa langsung ditidurkan gitu ya Teman-teman Pokoknya Kalau misalnya Anak-anakku itu tuh Aku gak mandikan itu Di awal-awal pagi Banget ya Pokoknya aku mandikan mereka Pas mereka itu Mau jam tidur Supaya tidurnya itu Kayak lebih nyenyak gitu ya Teman-teman Si twin itu tuh Udah gak bisa Yang namanya itu Dalam satu hari itu Tidurnya itu dua kali Jadi tidurnya itu Cuman sekali doang Makanya aku tuh Cari waktunya itu Di tengah hari gitu Supaya kerjaan aku beres Nanti pas anak-anak tidur Aku tuh agak lebih santai Buat ngedabbing Buat ngedit gitu ya Teman-teman Sebagai ibu rumah tangga Hanya kitalah yang tahu Bagaimana waktu kita Seperti apa Keadaan kondisi Di rumah kita Jadi menurut aku Kita yang lebih Harus pintar gitu ya Mengelola waktu Memilih-milih Waktu istirahat Anak-anak Segala macamnya Pokoknya Supaya kerjaan kita itu Gak ada yang tertinggal Gitu ya teman-teman Makanya disini tuh Aku putuskan Untuk tidurkan Anak-anak Di tengah hari Jadi sekalian aku Istirahat Sekalian juga aku itu Bisa ngedit Dan anak-anak juga Kan tidur Jadinya aku gak direcokin Gitu Kalau dulu sih Enak ya Pas anak-anak itu Masih jaman-jamannya Tidur itu dalam Satu hari itu Dua kali Jadi rasanya itu Kayak plong Kayak enak gitu Tapi kalau sekarang Anak-anak itu Udah gak mau Buat ditidurkan Dua kali Tapi gak apa-apalah Mereka itu Tidurnya selalu Di jam yang sama Selalu di waktu yang sama Menurutku itu Udah bagus banget Dan udah bener-bener Membantu aku banget Aku ucapkan Terima kasih banyak ya Untuk kalian yang udah Ngikutin video aku Sampai di detik ini Semoga ada manfaat Yang bisa kalian ambil Sampai ketemu lagi Di videoku yang berikutnya Untuk yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Oke deh teman-teman Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye